Dalam nama Tuhan Yesus membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberi judul Melayani Tuhan dengan Sukacita. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Melayani Tuhan dengan Sukacita. Melayani adalah suatu kata yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita, terutama umat Kristiani. Sebab di berbagai kesempatan, di berbagai kotbah, seringkali jemaat diingatkan, disarankan tentang Melayani ini. Bahkan Melayani ini sudah mulai ditanamkan di kelas pendidikan anak. Mengenai alasan dan motivasi mengapa seseorang terlibat dalam pelayanan bisa beraneka ragam. Ada yang ingin membalas kasih Tuhan, Ada yang menganggap bahwa melayani adalah suatu keharusan atau suatu kewajiban. Ada juga yang melayani karena memiliki kemampuan dan memiliki keahlian di suatu bidang. Dan ada juga yang melayani untuk mengisi waktu luang. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain atau motivasi-motivasi yang lain mengapa seseorang akhirnya mengambil pelayanan. Namun, semenjak pandemi COVID terjadi, banyak di antara kita yang sebelumnya melayani atau aktif melayani, kemudian menjadi tidak melayani lagi. Untuk sementara waktu, tidak aktif. Namun, ada juga yang karena pandemi yang tadinya dulunya tidak pelayanan, kemudian terlibat masuk ke dalam pelayanan. Dan ada juga yang mengalami pelayanan di masa pandemi ini, itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Karena kita tahu, sebagian pelayanan menjadi terpusat dan ditangani hanya oleh beberapa orang saja. Sehingga orang-orang tersebut bisa saja kelelahan. Rendungan Firman pada pagi hari ini, untuk kita saling belajar dan juga untuk saling menasihati, bertujuan untuk agar kita sama-sama mengingat kembali arti dari melayani itu sesungguhnya apa. Dan untuk siapa kita melayani? Mengapa kita harus melayani? Dan manfaatnya apa kalau kita melayani? Melayani Tuhan artinya adalah kita melayani Tuhan. Apa artinya? Kita pastinya pernah berbelanja bukan? Kita pastinya pernah dilayani oleh pelayan toko atau pelayan rumah makan. Apa jadinya ketika kita ingin membeli barang A, kemudian diberikan barang B oleh pelayannya. Atau ketika kita ingin makan semur, kita pesan semur. Kemudian yang diberikan oleh pelayan tersebut adalah gado-gado. Kita mungkin perlu baju putih, tapi kemudian diberikan baju hitam. Kita membelikan sesuatu yang dengan cepat pelayanan, tapi ternyata diberikan dengan lambat-lambat. Lantas bagaimana pelayanan kita, bagaimana penilaian kita terhadap pelayanan yang diberikan kepada kita itu? Apakah akan kita anggap bahwa pelayanan yang diberikan itu adalah baik? Atau pelayanan yang diberikan kepada kita itu adalah pelayanan yang kurang atau bahkan buruk. Mungkin kita akan ingatkan pelayan itu. Mungkin kita akan kembalikan barangnya. Dan mungkin juga kita tidak mau menerima pelayanan dari orang tersebut. Sama halnya dengan melayani Tuhan. Artinya adalah Tuhan adalah Tuhan kita yang sedang kita layani. Dan kita adalah pelayannya. Jadi sebelum kita melayani Tuhan kita, kita perlu tahu dahulu apa yang diinginkan oleh Tuhan kita itu. Setelah kita tahu, barulah kita bisa melayani dengan baik. Jadi kita ketika melayani Tuhan, kita melayani Tuhan Yesus. Bukan sebaliknya, Tuhan Yesus melayani kita. Karena kalau kita tidak mengikuti keinginan dari Dia yang kita layani, maka sesungguhnya kita bukanlah pelayannya. Jadi hal inilah yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Hal inilah yang harus menjadi prinsip kita ketika kita melayani Tuhan. Yaitu adalah Tuhan adalah Tuhan kita. Dan kita sedang melayani Dia. Kita adalah pelayannya. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita tidaklah melakukannya dengan cara-cara kita. Kita tidak melakukannya dengan suka-suka kita. Kita tidak melakukannya dengan pemikiran kita. Meskipun ketika kita melayani Tuhan, kita tidak dibayar. Atau kita tidak mendapat apa-apa. Mari coba kita akan melihat nasihat dari Rasul Paulus yang tercatat di dalam kitab Roma pasal yang ke-16. Kita akan coba lihat Roma pasal yang ke-16. Roma pasal 16, ayat 17 hingga 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ini merupakan nasihat dan peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Waspada. Waspada. Karena ada orang yang melayani Kristus, tetapi pengajarannya bertentangan dengan firman Tuhan. Ada orang yang melayani Kristus, tetapi menimbulkan perpecahan dan godaan. Rasul Paulus mengkategorikan mereka itu sebagai orang-orang yang tidak melayani Kristus. Walaupun mungkin orang-orang tersebut masih menganggap dirinya sebagai pelayan Kristus. tetapi menurut Rasul Paulus, mereka itu adalah tidak melayani Kristus. Jadi, melayani Tuhan harus sesuai dengan keinginan dan cara-caranya. Karena melayani Tuhan, tetapi menggunakan pikiran sendiri, Rasul Paulus mengingatkan, bisa menimbulkan perpecahan. Lantas kemudian, bagaimana kita melayani Tuhan? Tuhan itu kan roh. Dia tidak terlihat. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Kita mungkin bisa teringat dengan kisah domba dan kambing pada penghakiman terakhir. Kita akan coba sama-sama lihat di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Kita bisa sama-sama lihat kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini menceritakan tentang penghakiman terakhir. Saya bacakan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa nanti pada saat hari penghakiman kelak setiap orang akan dipisahkan domba dan kambing. Domba sebelah kanan kambing sebelah kiri. Itu yang akan terjadi pada penghakiman terakhir. Kita akan coba lihat kita akan coba lanjutkan apa yang terjadi. Ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi yang kanan dikatakan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dimanakah ini? Kita pasti dengan mudah menebaknya. Masuk dalam kerajaan sorga. Tapi bagaimana dengan yang di sebelah kiri? Kita coba akan lihat di dalam ayat yang ke-41. Kita akan coba lihat di ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya Enyallah daripadaku dari hadapanku Hai kamu orang-orang terkutuk Enyallah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang di sebelah kiri ini sangat mengerikan. Karena Raja itu berkata Enyallah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk Enyallah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dimana itu? Kita juga dengan gampang bisa menebak Oh itu di neraka. Kalau kita renungkan Kalau kita renungkan Nanti pada saat penghakiman terakhir Kira-kira kita berada di mana? Kita berada di mana? Akankah kita berada di sebelah kanan? Atau kita berada di sebelah kiri? Dimana posisi kita nanti pada saat penghakiman terakhir itu? Di kanankah? Atau di kiri? Kita pasti juga menjawab di dalam hati kita Saya mau di sebelah kanan Dan saya yakin dan percaya juga tidak ada yang mau untuk berada di sebelah kiri. Kita semua adalah orang-orang yang ingin berada di sebelah kanan. Lantas bagaimana agar supaya kita bisa berada di sebelah kanan? Kita coba lanjutkan baca di ayat yang ke-35 Kita baca di ayat 35-36 Matius 25 ayat 35 sampai dengan 36 Ini adalah cara bagaimana supaya bisa berada di sebelah kanan. Dikatakan Sebab ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu memberi aku tumpangan 36 Ketika aku telanjang Kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit Kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara Kamu mengunjungi aku Ketika lapar Dikasih makan Haus kasih minum Menjadi orang asing Dikasih tumpangan Lantas apa? Berikutnya Kita coba lihat Ayat yang ke-37 Sampai dengan 39 Ini adalah respon Dari orang-orang Yang ditempatkan di sebelah kanan Apa kata mereka? Ayat 37 Maka orang-orang benar itu Akan menjawab dia Katanya Tuhan Bila manakah kami melihat Engkau lapar Dan kami memberi Engkau makan Atau haus Dan kami memberi Engkau minum Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing Dan kami memberi Engkau Tumpangan Atau telanjang Dan kami memberi Engkau Pakaian Bila manakah kami melihat Engkau sakit Atau dalam penjara Dan kami mengunjungi Engkau Orang-orang yang berada Di sebelah kanan itu Disebutkan sebagai Orang-orang benar Orang-orang yang di sebelah kanan Disebutkan sebagai Orang-orang benar Dan orang-orang benar itu Berkata Kapan saya pernah melihat Engkau Dalam kondisi yang seperti itu Kapan? Kemudian jawabnya adalah Dan Raja itu Akan menjawab mereka Di ayat yang ke-40 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah melakukannya Untuk aku Ternyata Inilah jawabannya Mengapa mereka Ditempatkan di sebelah kanan Dikarenakan Mereka melakukan hal tersebut Kepada salah seorang Dari saudaraku Yang paling hina ini Orang-orang benar itu Orang-orang yang di sebelah kanan Melakukan itu Kepada saudaraku Kepada saudaranya Saudara Daripada Raja itu Siapakah Yang dimaksud Dengan Saudaraku ini Siapa yang dimaksud Dengan Saudaraku ini Mungkin kita juga teringat Dengan Nas Alkitab Yang akan kita buka Kita akan sama-sama buka Matius pasal 12 Kita akan coba lihat Matius pasal 12 Ayat 48 Sampai dengan Yang kelima puluh Siapakah Saudara Yang dimaksud Itu Matius pasal 12 Ayat 48 Sampai dengan 50 Saya bacakan Tetapi jawab Yesus Kepada orang yang Menyampaikan berita itu Kepadanya Siapa Ibuku Dan Siapa Saudara Saudaraku 49 Lalu katanya Sambil menunjuk Ke arah murid-muridnya Ini Ibuku Dan Saudara Saudaraku 50 Sebab siapapun Yang melakukan Kehendak Bapakku Di sorga Dialah saudaraku Laki-laki Dialah saudaraku Perempuan Dialah Ibuku Jadi dari sini Kita dengan jelas Mengetahui Siapa Saudara Saudaraku Itu Yaitu adalah Siapapun Yang melakukan Kehendak Bapakku Yang di sorga Jadi ketika Seseorang Siapapun Itu Yang Yang melakukan Kehendak Bapak Di sorga Kategorinya Di sini Adalah Saudara Saudaraku Saudaraku Jadi Ketika Kita Melayani Saudara Saudari Siapapun Orangnya Yang melakukan Kehendak Bapak Di sorga Sesungguhnya Kita Melayani Tuhan Itu Sendiri Jelas Namun Mungkin Kita Akan Bertanya Dimana Kita Dapatkan Dimana Kita Bisa Temui Saudara Saudari Itu Yang Melakukan Kehendak Bapak Di sorga Siapa Itu Ya Pastinya Saudara Saudari Yang Menganggap Bahwa Tuhan Itu Adalah Bapaknya Yang Di sorga Teringat Lagi Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di sorga Bagi Kita Yang Mengakui Bahwa Bapak Kita Yang Di sorga Ya Termasuk Dalam Kategori Saudara Saudaraku Di gereja Tempatnya Mengapa Di gereja Karena Gereja Itulah Kumpulan Orang Orang Percaya Di Gereja Itulah Orang Orang Yang Berusaha Untuk Melakukan Kehendak Bapak Di sorga Di gereja Tempat Bersekutu Orang Orang Yang Berusaha Untuk Melakukan Kehendak Bapak Jadi Kalau kita Mau Berada Di sebelah Kanan Layanilah Saudara Saudari Siapapun Yang Melakukan Kehendak Bapak Siapapun Itu Artinya Bukan Memilih Milih Kalau Untuk Saudara Itu Saya Mau Melayani Tapi Kalau Untuk Saudara Yang Ini Saya Tidak Mau Kalau Dengan Saudara Yang Itu Saya Mau Melayani Tapi Kalau Dengan Saudara Ini Saya Enggak Mau Itu Namanya Memilih Milih Tapi Orang Orang Yang Di Sebelah Kanan Itu Melakukan Siapapun Yang Melakukan Kehendak Bapak Di Sorga Jadi Kita Bisa Mengingat Ketika Kita Mulai Memilih Atau Kita Mau Memilih Milih Ingat Kembali Apakah Kita Ini Pelayan Sebagai Seorang Pelayan Harusnya Tidak Memilih Milih Karena Tugasnya Dia Adalah Melayani Siapapun Yang Datang Kepadanya Jadi Melayani Tuhan Artinya Melayani Saudara Saudari Siapapun Yang Melakukan Kendak Bapak Di Surga Ketika Membaca Perikop Yang Tadi Matius Pasal Ke 25 Tadi Tentang Penghakiman Terakhir Kita Juga Pastinya Ingat Dengan Dasar Kesepuluh Dari Iman Kita Apa Dasar Kesepuluh Dari Iman Kita Yang Setiap Sabat Kita Bacakan Yaitu Kita Percaya Bahwa Tuhan Yesus Akan Turun Dari Surga Pada Akhir Zaman Untuk Menghakimi Umat Manusia Orang Benar Akan Memperoleh Hidup Kekal Orang Jahat Akan Memperoleh Hukuman Abadi Apakah Kita Akan Menjadi Orang Benar Yang Berada Di Sebelah Kanan Kalau Ia Maka Bersyukur Karena Kita Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Oleh Sebab Itu Layanilah Tuhan Itu Adalah Kepada Orang Yang Berada Di Sebelah Kanan Kemudian Apa Yang Dikatakan Kepada Orang Yang Berada Di Sebelah Kiri Tadi Kita Sudah Baca Di Ayat 41 Matis Pasal 25 Ayat 41 Dikatakan Adalah Enyahlah Dari Hadapanku Apa Yang Mereka Lakukan Sampai Mendapatkan Sesuatu Yang Begitu Buruk Apa Yang Mereka Lakukan Atau Apa Yang Mereka Tidak Lakukan Sampai Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Begitu Buruk Itu Ternyata Mereka Ini Ketika Aku Lapar Kamu Tidak Memberi Aku Makan Ketika Aku Haus Kamu Tidak Memberi Aku Minum Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Di Sebelah Kiri Adalah Tidak Melakukan Apa-apa Mereka Tidak Melakukan Apa-apa Dan Akibatnya Masuklah Mereka Ketempat Siksaan Yang Kekal Dan Kita Tidak Mau Semua Untuk Masuk Ketempat Tersebut Ayo Besegeralah Ikut Ambil Bagian Dalam Pelayanan Kembali Lagi Kita Aktif Kedalam Pelayanan Mari Kembali Kita Kekanan Karena Penghakiman Terakhir Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Pasti Terjadi Dan Akan Dialami Oleh Setiap Kita Sampai Disini Mungkin Kita Bisa Berketetapan Oke lah Saya Akan Mulai Melayani Atau Saya Akan Melayani Kembali Tetapi Kemudian Mungkin Kita Diperhadapkan Dengan Tantangan Sesungguhnya Di Dalam Pelayanan Apa Itu Melayani Tuhan Itu Tidak Enak Melayani Tuhan Itu Sulit Melayani Tuhan Itu Capek Melayani Tuhan Itu Tidak Dibayar Tetapi Kita Harus Korban Waktu Kita Harus Korban Uang Bahkan Kesehatan Kita Pun Terkadang Kita Korbankan Mungkin Kita Peruk Korban Pikiran Kita Harus Bergadang Memikirkan Pelayanan Kita Itu Dan Juga Kita Mungkin Harus Berkorban Perasaan Nah Inilah Pengorbanan Yang Paling Berat Yaitu Korban Perasaan Setelah Melayani Terkadang Kita Tidak Dihargai Eh Malah Dikritik Eh Malah Diomong-omongin Eh Malah Dijelek-jelekin Malah Dijauhin Malah Saya Dituntut Lagi Awalnya Saya Cuma Mau Melayani Doang Dengan Kerelaan Saya Tapi Kemudian Saya Dituntut Niat Baik Kita Mau Melayani Ternyata Malah Dimanfaatkan Sama Orang Lain Ternyata Kita Malah Dijorokin Atau Mungkin Kita Dihakimi Ketika Kita Sudah Mulai Melayani Pastinya Kita Bisa Jadi Sangat Sedih Pastinya Kita Bisa Jadi Sangat Kecewa Dan Kesal Rasanya Siapa Yang Pernah Merasakan Atau Mengalami Hal-hal Yang Tersebut Seperti Tadi Ketika Kita Melayani Berapa Banyak Yang Pernah Mengalami Hal-hal Tersebut Ketika Melayani Mungkin Kita Bisa Nangis Mungkin Kita Bisa Merasa Sakit Hati Kita Jadi Terikat Kita Jadi Menderita Bahkan Seringkali Yang Terjadi Dan Yang Kita Rasakan Adalah Ketika Kita Melayani Kita Merasa Bahwa Kok Orang Lain Jadi Tidak Peduli Seakan-akan Semua Diserahkan Kepada Kita Mereka Tidak Peduli Namun Ketika Kita Mengalami Hal-hal Tersebut Ketika Kita Mengalami Perasaan Perasaan Tersebut Apakah Kita Mundur Apakah Kita Kapok Karena Hal-hal Tersebut Pastinya Kita Bukanlah Orang-orang Yang Mundur Pastinya Kita Bukanlah Orang-orang Yang Begitu Mudahnya Kapok Namun Kok Susah Banget Untuk Melayani Tuhan Tidak Sesuai Dengan Judul Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Yaitu Melayani Tuhan Dengan Sukacita Mungkin Judulnya Salah Seharusnya Melayani Tuhan Dengan Dukacita Karena Toh Yang Kita Alami Ketika Kita Melayani Itu Adalah Penderitaan Dan Dukacita Tapi Judul Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Tidak Salah Melayani Tuhan Dengan Sukacita Inilah Yang Akan Kita Pelajari Bagaimana Kita Bisa Melayani Tuhan Dengan Sukacita Manusia Bisa Kecewa Ketika Ternyata Realita Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dipikirkan Kita Coba Baca Satu Ayat Alkitab Roma Pasal 12 Untuk Menguatkan Kita Roma Pasal 12 Ayat Yang Kesebelas Rasul Paulus Mengingatkan Kembali Janganlah Hendaknya Kerajinan Mukendor Biarlah Rohmu Menyalah Nyala Dan Layanilah Tuhan Ketika Kita Mengalami Penderitaan Ketika Kita Mengalami Perasaan Perasaan Yang Seperti Demikian Kita Bisa Ingat Nasihat Daripada Rasul Paulus Ini Janganlah Hendaknya Kerajinan Mukendor Melainkan Biarlah Rohmu Menyalah Nyala Dan Layanilah Tuhan Oleh Karena Itu Pemikiran Kristus Perlu Kita Adopsi Di Dalam Pemikiran Kita Ketika Kita Melayani Pemikiran Kristus Apa Yang Perlu Ada Di Dalam Pikiran Kita Yang Bisa Menjadi Prinsip Kita Ketika Kita Melayani Kita Akan Coba Lihat Matius Pasal 20 Ayat Yang 28 Kita Akan Coba Lihat Matius Pasal 20 Ayat Yang 28 Matius Pasal 20 Ayat Yang 28 Disini Katakan Sama Seperti Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Anak Manusia Tuhan Yesus Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Sorry Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Mengapa Tuhan Yesus Mengatakan Hal Yang Demikian Karena Kalau Kita Nanti Ada Waktu Di Rumah Kita Boleh Baca Perikop Disini Karena Ternyata Murid Murid Ingin Menjadi Besar Murid Murid Ingin Dilayani Mereka Ingin Memerintah Nantinya Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Di Dunia Ini Pemikiran Daripada Murid Murid Pada Saat Itu Nanti Kelak Ketika Tuhan Yesus Menjadi Raja Wah Kita Nanti Akan Memerintah Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Ketika Tuhan Mengetahui Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Kita Coba Lihat Matius Pasal Yang 26 Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Matius 20 26 Tidaklah Demikian Di Antara Kamu Barang Siapa Ingin Menjadi Besar Di Antara Kamu Hendaklah Ia Menjadi Pelayanmu Apa Artinya Jangan Pikir Yang Itu Jangan Kita Pikirin Yang Itu Tuhan Yesus Menyandingkan Dua kata Yaitu Dilayani Dan Melayani Yang Satu Kata Pasif Dilayani Itu Itu Kata Pasif Melayani Itu Kata Aktif Jadi Ketika Kita Melayani Tuhan Singkirkanlah Harapan Singkirkanlah Pikiran Bahwa Suatu Saat Kelak Kita Akan Mendapat Penghargaan Atau Suatu Saat Kelak Kita Akan Dilayani Jadi Kita Ada Di Tempat Ini Di Gereja Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Disini Dituntut Kerendah Hatian Itu Adalah Prinsip Yang Pertama Jangan Kita Harapkan Bahwa Kita Akan Mendapatkan Penghargaan Atas Apa Yang Kita Lakukan Karena Prinsipnya Kita Harusnya Melayani Bukan Dilayani Yang Kedua Kita Coba Lihat Kisah Perpisahan Dari Rasul Paulus Kita Coba Lihat Kisah Para Rasul Pasal 20 Ayat Yang Ke 18 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 38 Disini Mencatatkan Perpisahan Rasul Paulus Dengan Para Penatua Jemaat Di Efesus Saya Akan Bacakan Cepat Kisah Para Rasul Pasal Yang Ke 20 Ayat Yang Ke 18 Ini Sampai Dengan Ayat Yang Ke 38 Saya Akan Bacakan Cepat Ayat 20 Sungguh Sungguh Demikian Aku Tidak Pernah Melalaikan Apa Yang Berguna Bagi Kamu Semua Aku Beritakan Dan Kua Ajarkan Kepada Kamu Baik Di Muka Umum Maupun Dalam Perkumpulan Perkumpulan Di Rumah Kamu 21 Aku Aku Senantiasa Bersaksi Kepada Orang Yahudi Dan Orang Yunani Supaya Mereka Bertobat Kepada Allah Dan Percaya Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Tetapi Sekarang Sebagai Tawanan Roh Aku Pergi Ke Yerusalem Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Atas Diriku Disitu 23 Selain Daripada Yang Dinyatakan Roh Kudus Dari Kota Kota Kepadaku Bahwa Nyawaku Sedikitpun Asal Saja Aku Dapat Mencapai Garis Akhir Dan Menyelesaikan Pelayanan Yang Ditugaskan Oleh Tuhan Yesus Kepadaku Untuk Memberi Kesaksian Tentang Injil Kasih Karunia Allah Dan Sekarang Aku Tahu Bahwa Kamu Tidak Akan Melihat Mukaku Lagi Kamu Sekalian Yang Telah Kukunjungi Untuk Memberitakan Kerajaan Allah Sebab Itu Pada Hari Ini Aku Bersaksi Kepadamu Bahwa Aku Bersih Tidak Bersalah Terhadap Siapapun Yang Akan Binasa Sebab Aku Tidak Lalai Memberitakan Seluruh Maksud Allah Kepadamu Karena Itu Jagalah Dirimu Dan Jagalah Seluruh Kawanan Karena Kamulah Yang Ditetapkan Roh Kudus Menjadi Penilik Untuk Mengembalakan Jemaat Allah Yang Diperolehnya Dengan Darah Anak Ya Sendiri 29 Aku Tahu Bahwa Kamu Dan Tidak Akan Menyayangkan Kawanan Itu Bahkan Dari Antara Kamu Sendiri Akan Muncul Beberapa Orang Yang Dengan Ajaran Pasu Mereka Berusaha Menarik Murid-murid Dari Jalan Yang Benar Dan Supaya Mengikut Mereka 31 Sebab Itu Berjaga Jagalah Dan Ingatlah Bahwa Aku Tiga Tahun Lamanya Siang Malam Dengan Tiada Berhenti Hentinya Menasihati Kamu Masing Dengan Mencucurkan Air Mata 32 Dan Sekarang Aku Menyerahkan Kamu Kepada Tuhan Dan Kepada Firman Kasih Karunianya Yang Berkuasa Membangun Kamu Dan Menganugerahkan Kepada Kamu Bagian Yang Ditentukan Bagi Semua Orang Yang Telah Dikuduskannya Dan Seterusnya Bisa Kita Baca Sampai 38 Dari Sini Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Banyak Hal Yang Kita Bisa Pelajari Ketika Kita Melayani Rendah Hati Itu Tersirat Dari Apa Yang Tadi Kita Baca Rendah Hati Kemudian Sikap Relak Untuk Menderita Tidak Takut Dengan Penderitaan Dan Kemudian Tetap Melayani Dan Kalau Tadi Kita Baca Di Ayat Yang 29 Sampai Dengan Yang 30 Rasul Paulus Menyerahkan Hasilnya Kepada Rencana Tuhan Seringkali Kita Kecewa Dalam Pelayanan Kita Sendiri Karena Kita Melayani Dengan Pikiran Dan Tujuan Kita Sendiri Kita Berpikir Ketika Melayani Kita Harus Memberikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Betul Betul Tidak Ada Yang Salah Dengan Ketika Kita Melayani Kita Memberikan Yang Terbaik Pada Tuhan Namun Apa Yang Terbaik Yang Kita Berikan Kepada Tuhan Caranya Bagaimana Kita Mungkin Puter Otak Gimana Caranya Saya Bisa Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Buat Tuhan Yesus Pertama Mungkin Kita Cari Yang Paling Cepat Itu Gimana Yang Paling Bagus Itu Bagaimana Yang Paling Efektif Itu Bagaimana Yang Paling Wah Itu Bagaimana Hal Hal Tersebut Kita Pikirkan Menurut Cara Dan Pikiran Kita Sehingga Mungkin Ketika Ada Orang Lain Yang Memberikan Sesuatu Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Terbaik Untuk Tuhan Kita Bisa Menjadi Tidak Senang Perasaannya Kita Bisa Menjadi Merasa Terhalangi Harusnya Dengan Cara Saya Saya Sudah Pernah Mengalami Harusnya Pakai Pengalaman Saya Apakah Demikian Ini Ini Adalah Tahapan Yang Tersulit Ketika Kita Melayani Kalau Kita Tidak Tahan Pada Tahapan Ini Dan Sudah Banyak Orang-orang Yang mundur Ketika Mengalami Hal Yang Seperti Demikian Jadi Kita Harus Tahan Maksudnya Apa Kita Kita Tahan Ya Kita Harus Tetap Berjuang Kita Harus Terus Berusaha Demi Tercapainya Cara Dan Tujuan Kita Apakah Demikian Kalau Maksudnya Dari Bertahan Adalah Kita Bertahan Dengan Pikiran Kita Dan Pengalaman Kita Yang Terjadi Malah Sebaliknya Kondisi Bisa Akan Menjadi Lebih Runyam Karena Kita Berkeras Dengan Pendirian Kita Harus Dengan Cara Saya Dan Saya Tidak Boleh Kalah Dengan Kamu Cara Saya Yang Paling Baik Jadinya Gontok Gontokkan Ketika Kita Melayani Kita Harus Belajar Daripada Rasul Paulus Rencana Tuhan Tuhan Berbeda Dengan Rencana Manusia Jalan Tuhan Itu Berbeda Dengan Jalan Manusia Dan Waktu Tuhan Itu Juga Berbeda Dengan Waktu Manusia Rencana Manusia Itu Begitu Dangkal Jalan Manusia Itu Begitu Pendek Dan Waktu Manusia Itu Pun Juga Begitu Singkat Namun Tidak Demikian Dengan Rencana Tuhan Tidak Demikian Dengan Jalan Tuhan Dan Juga Tidak Demikian Dengan Waktu Tuhan Bisa Saja Ketika Kita Melakukan Pelayanan Tidak Menjadi Lebih Baik Atau Biasa Biasa Saja Tidak Ada Keberhasilan Keberhasilan Yang Kita Proleh Seakan-akan Stagnan Disitu Situ 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 Kita Sudah Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Kita Bisa Saja Hal Tersebut Terjadi Namun Kita Coba Renungkan Kembali Melayani Tuhan Itu Apakah Tujuannya Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Bisa Kita Banggakan Mungkin Rencana Tuhan Adalah Supaya Tetap Bertahan Bagaimana Rencana Tuhan Adalah Tetap Bertahan Karena Waktu Tuhan Berbeda Dengan Waktu Manusia Kita Seringkali Harus Bisa Berhasil Di Periode Saya Tapi Rencana Tuhan Itu Melewati Waktu Kita Bahkan Melewati Usia Kita Kita Seringkali Ingin Menuntaskan Segala Sesuatu Di Waktu Kita Tidak Demikian Pada Pagi Hari Ini Kita Diingatkan Melayani Tuhan Itu Adalah Bukan Tujuannya Menghasilkan Sesuatu Menghasilkan Sesuatu Iya Tapi Itu Bukan Yang Utama Bukan Yang Utama Seharusnya Ketika Kita Melayani Pelayanan Itu Adalah Suatu Media Bagi Kita Untuk Mengimplementasikan Firman Tuhan Melayani Sesungguhnya Adalah Suatu Tempat Bagi Kita Untuk Mengimplementasikan Firman Tuhan Apakah Ketika Kita Melayani Kita Bisa Menghasilkan Buah Roh Di Dalam Pelayanan Kita Menghasilkan Juga Tapi Sesuatu Yang Berbeda Satu Mungkin Kalau Tadinya Kita Menghasilkan Sesuatu Yang Bisa Kita Banggakan Tapi Kita Sekarang Coba Kita Ubah Apakah Di Dalam Pelayanan Kita Menghasilkan Buah Roh Itu Buah Roh Itu Apa Coba Kita Lihat Galatia Pasal Yang Kelima Kita Coba Lihat Galatia Pasal Yang Kelima Ayat Yang Kedua puluh Dua Sampai Dengan Yang Kedua puluh Tiga Galatia Pasal Lima Ayat 22 Sampai Dengan 23 Tetapi Buah Roh Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal Hal Itu Apakah Ketika Kita Melakukan Pelayanan Apakah Ketika Kita Melayani Buah Roh Ini Muncul Di Dalam Kehidupan Rohani Kita Kita Ketika Melakukan Pelayanan Kita Jadi Lebih Bisa Mengasihi Saudara Sedari Kita Ketika Kita Melakukan Pelayanan Ada Rasa Sukacita Dan Damai Sejahtera Di Dalam Hati Kita Ketika Kita Melakukan Pelayanan Kita Bisa Menjadi Lebih Sabar Kita Bisa Menjadi Lebih Murah Hati Ketika Kita Melayani Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Ketika Kita Melayani Kita Bisa Menjadi Lebih Setia Ketika Kita Melayani Kita Bisa Menjadi Lebih Lemah Lembut Dan Ketika Kita Melayani Kita Bisa Lebih Menguasai Diri Kita Boleh Coba Kita Renungkan Ketika Kita Melayani Apakah Buah Roh Ini Muncul Di Dalam Ketika Ketika Melayani Atau Malah Sebaliknya Ketika Kita Melayani Justru Kita Menjadi Tidak Sabar Kita Tidak Murah Hati Kita Menjadi Orang Orang Tidak Baik Kita Coba Lanjut Lagi Ayat 24 Sampai Dengan Ayat 26 Ayat 24 Barang Siapa Menjadi Milik Kristus Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Nafsu Dan Keinginannya Jikalau Kita Hidup Oleh Roh Baiklah Hidup Kita Dipimpin Oleh Roh 26 Dan Janganlah Kita Gila Hormat Janganlah Kita Saling Menantang Dan Saling Mendengki Ketika Kita Melakukan Pelayanan Kemudian Anda Yang Di Ayat Yang Ke 26 Sesuatu Yang Ada Di Ayat Yang Ke 26 Hati Hati Mungkin Ketika Kita Melayani Coba Kita Lihat Cara Kamu Atau Cara Saya Yang Lebih Itu Kira Kira Masuk Ke Dalam Kriteria Yang Di Ayat Yang Ke 26 Janganlah Kita Saling Menantang Janganlah Kita Saling Meneki Mungkin Ketika Oke Coba Dengan Cara Kamu Ketika Dengan Cara Mereka Tidak Berhasil Mungkin Kita Kan Bila Tuh Kan Kan Sudah Saya Bila Jangan Pakai Cara Begitu Pakai Cara Begini Ketika Kita Melayani Apakah Hal-hal Tersebut Itu Ada Menjadi Perenungan Pada Pagi hari ini Melayani Tuhan Artinya Adalah Kita Melayani Tuhan Kita Adalah Pelayannya Dan Kita Harus Mengikuti Apa yang Yang diinginkan Oleh Tuhan Itu Ketika Kita Melakukan Sesuatu Hal Yang Berbeda Dari Yang Tuhan Kita Ingin Kita Lakukan Sesungguhnya Adalah Kita Bukanlah Pelayan Kristus Kristus Jangan 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 Kita Melayani Diri Kita Sendiri Ini Yang Sangat Kita Perlu Waspadai Jangan Jangan Kita Melayani Diri Kita Sendiri Bukan Melayani Tuhan Kesimpulan Pada Renungan Firman Tuhan Pada Pagi hari Ini Saya ulang Melayani Tuhan Artinya Adalah Melayani Tuhan Kita Menjadi Pelayan Dan Tuhan Adalah Tuhannya Melayani Tuhan Artinya Adalah Melayani Saudara Saudari Yang Melakukan Kehendak Bapak Di Surga Siapapun Melayani Tuhan Harus Juga Menjadi Salah Satu Tujuan Hidup Kita Sama Seperti Yang Telah Dicontohkan Atau Yang Telah Diberikan Teladan Oleh Tuhan Yesus Ia Datang Bukan Untuk Dilayani Tetapi Untuk Melayani Melayani Tuhan Juga Ternyata Sangat Menentukan Apakah Pada Pada Saat Penghakiman Terakhir Kita Akan Berada Di Sebelah Kanan Atau Kita Berada Di Sebelah Kiri Kalau Di Sebelah Kanan Kita Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Tapi Kalau Kita Ada Di Sebelah Kiri Kita Akan Bersama Dengan Iblis Dan Para Malaikat Malaikatnya Dan Melayani Tuhan Itu Memiliki Suatu Tantangan Yang Besar Melayani Tuhan Memiliki Suatu Penderitaan Yang Harus Kita Hadapi Sehingga Diperlukan Mental Dan Keinginan Yang Kuat Serta Pemikiran Yang Benar Kalau Kita Sudah Bisa Memiliki Pemikiran Yang Benar Dan Konsep Yang Benar Terkait Dengan Pelayanan Kita Bisa Mengalami Apa Yang Murid-murid Atau Rasul-rasul Alami Suatu Perbedaan Yang Sangat Jelas Ketika Rasul-rasul Ketika Rasul-rasul Masih Menjadi Murid Masih Ada Tuhan Yesus Pada Saat Bersama Dengan Mereka Mereka Masih Belum Benar Konsep Daripada Melayani Tuhan Tapi Ketika Tuhan Sudah Terangkat Ke Surga Mereka Akhirnya Bisa Mengetahui Melayani Tuhan Harusnya Bagaimana Sehingga Ketika Tuhan Yesus Sudah Terangkat Ke Surga Mereka Menerima Rauh Kudus Seakan-akan Pemikiran Mereka Sudah Terbuka Sehingga Mereka Tidak Takut Lagi Untuk Mengalami Penderitaan Bahkan Di Beberapa Kasus Kita Bisa Mengetahui Bahwa Ketika Mereka Dimasukkan Kedalam Penjara Ternyata Mereka Bisa Bernyanyi Mereka Melayani Tuhan Dengan Sukacita Itu Adalah Suatu Hal Yang Indah Bukan Memang Mungkin Secara Fisik Kita Menderita Tapi Secara Hati Kita Itu Kita Sukacita Ada Damai Sejahtera Walaupun Fisik Capek Kita Akan Terus Lagi Melayani Tuhan Karena Disitulah Kita Mendapatkan Sukacita Dan Damai Sejahtera Walaupun Tubuh Fisik Kita Capek Walaupun Omongan Begitu Banyak Yang Tidak Enak Melayani Tuhan Haruslah Sesuai Dengan Pemikiran Dan Rencana Tuhan Jangan Gunakan Cara-cara Kita Dan Waktu Kita Waktu Tuhan Berbeda Dengan Waktu Kita Dan Ketika Sesuatu Tidak Berjalan Sebagaimana Dengan Yang kita Rencanakan Atau Yang kita Harapkan Janganlah Kecewa Mungkin Belum Waktunya Hasil Bukanlah Sesuatu Hal Yang Utama Ketika Kita Melakukan Pelayanan Itu Adalah Nomor Sekian Seharusnya Ketika Kita Melayani Tuhan Kita Bisa Menjadi Pelaku Firman Dan Juga Kita Bisa Menghasilkan Buah Roh Nah Ketika Di dalam Suatu Pelayanan Kita Bisa Menghasilkan Buah Roh Sesungguhnya Pelayanan Itu Adalah Pelayanan Yang Berhasil Dan Ketika Kita Melakukan Pelayanan Secara Bersama Sama Dan Kita Semua Yang Melakukan Pelayanan Bisa Merasakan Itu Semua Itu Juga Merupakan Suatu Pelayanan Yang Berhasil Jadi Sukacita Bukan Hanya Dialami Oleh Satu Orang Padahal Yang Lain Mengalami Dukacita Tidak Ini Ada Suatu Cara Bagaimana Kita Bersama Sama Melayani Tuhan Dengan Penuh Sukacita Melayani Tuhan Sekaligus Juga Kita Menghasilkan Buah Roh Kalau Kita Tidak Melayani Bagaimana Kita Bisa Menghasilkan Buah Roh Itu Apakah Kita Mengharapkan Buah Itu Langsung Tumbuh Dengan Sendirinya Tanpa Ada Yang Kita Usahakan Kita Akan Baca Filipi Pasal Yang Kedua Kita Akan Baca Filipi Pasal Yang Kedua Ayat Kesatu Sampai Dengan Ayat Yang Ke Lima Saya Baca Filipi Pasal 2 Ayat Yang Ke 5 Jadi Karena Pada Dirinya Sendiri Dan Janganlah Tiap Tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Orang Lain Juga Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Ya Biarlah Kiranya Hal-hal Tersebut Juga Bisa Menjadi Nasihat Bagi Kita Di Dalam Kita Melayani Dan Semoga Kita Bisa Mencapai Tujuan Kita Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Yaitu Kita Bisa Melayani Tuhan Dengan Sukacita Amin Tuhan 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 Terima kasih.